13-14 ya, tapi masuk online dan ya itu aja sih karena kalau misalnya lagi belum puasa emang enaknya lebih nyantai ya schedule-nya gitu, jadi emang sengaja gak dipadetin untuk bulan ini lebih banyak di rumah nih? lebih banyak di rumah kalau di rumah ini biasanya gak bisa lain kayak belajarin bulan olahraga, uangnya ya kalau misalnya lagi gak puasa gitu ya, misalnya lagi halangan gitu, olahraga siang-siang, cuman kalau lagi belum puasa biasanya olahraganya malam bukit setelah buka mengenai ramadhan di tahun ini seperti yang akan, ibu juga gak ada bukit ya ibu juga gak akan pandemi ibu juga boleh kumpulnya lagi ibu juga tidak akan ada maknanya waktu bukitnya seneng banget sih, karena tahun ini akhirnya setelah berapa tahun ya kita pandemi, bisa kumpul sama keluarga, sama teman-teman juga karena tahun-tahun yang lalu gitu ya pas lagi pandemi emang lumayan sedih apalagi aku sempat di Australia waktu bulan puasa dan lebaran juga disana terus gak sama keluarga jadi sekarang seneng banget tahun ini bisa kumpul bareng dan juga ketemu gathering sama teman-teman tapi ada rencana bukit gak? iya kebetulan aku Betawi ya jadi ya kampung aku di Jakarta jadi aku mau kemana-mana tradisi lebaran biasanya yang dilakukan sempat keluarga kamu apa sih? kumpul bareng aja ya dari pagi sampai sore karena keluarga aku yang di Jakarta juga cukup besar gitu jadi kumpul-kumpul makan-makan pasti selalu masak keluarga aku lontong sayur segala macam ketupat jadi banyak banget makanan jadi seru sih apa ya kalau lontong sayur itu Betawi bukan sih? Betawi kan? iya iya lontong sayur sih biasanya yang selalu dimasak sama nenek aku dan iya itu sih yang aku ingat target Ramadan target Ramadan oh mungkin target aku kalau untuk tahun ini sih untuk lebih banyak self-reflection ya untuk diri aku sendiri gitu banyak memperbaiki diri sendiri dan juga banyak membagi waktu sama orang-orang yang bener-bener bermakna lah gitu ya dalam hidup aku kayak keluarga aku sahabat-sahabat aku bener-bener berusaha untuk make time for them makanya kenapa di bulan ini aku gak banyak bekerjaan karena aku pengen di bulan ini bener-bener spend time sama orang-orang yang aku sayang gitu yang bener-bener peduli sama aku bener-bener spend time sama mereka sahurnya dan buka bersamanya ya itu yang paling aku kangenin sih itu juga kangen cuma di bulan ini aku lagi berusaha untuk menghindari godaan itu jadi puasa tapi tetap pas buka makanannya dijaga gitu oke untuk ke depannya ini pas nanti mau lebaran itu pasti gak sih kita kan dikeluarkan kapel-kapelan yang begini itu kan banyak kayak sebenernya mama sih yang selalu mastiin semuanya bajunya itu seragam kalau aku sendiri sih lebih cuek lebih santai kalau misalnya lebaran aku pilih baju yang memang nyaman aku pakai seharian yang gak panas jadi kalau untuk aku sendiri aku sebenernya gak ada seragam-seragam cuma mama biasanya suka maksa kalau untuk foto keluarga pakai dulu dong bajunya apa yang seragam gitu untuk momen bagi bikin hal lain ada selalu biasanya belum tapi mungkin iya mungkin besok dekat-dekat ini sih tapi kakak sendiri nukerin atau gimana karena ada yang nuker orang lain gitu iya biasanya sih aku minta tolong mama sih bantuin aku untuk nukerin ada rencana setelah lebaran banget sih tiga hari setelah lebaran tuh pengen ke jepang liburan ke jepang kuliner deh tuh makan-makan disana gitu sama temen-temen sih sama temen-temen sih sama temen-temen sih kamu pilih jepang-jepang juga gak tau ya mungkin karena aku emang udah selalu pengen kesana cuma karena pandemi tahun lalu jadi gak pernah bisa dan mungkin makanannya sih jepangnya gak pernah salah mulai dari dessert mulai dari main course-nya semuanya enak siapa aja sih emang udah ada jadi santai ya bawah sih senada paling iya senada warnanya kalau misalnya teman-teman ini kan mau spend time sama ada jadwal buker yang misalkan bentrok gitu jadi kayak khususnya gimana nih ngatur jadwal buker dari orang-orang belum ada jadwalnya yang bentrok ya cuman iya sih gak ada aman 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 kemana beriting lembaran beriting hari raya kemana nih kemana hi aku menerolz ingin mengucapkan selamat hari raya idul fitri mohon maaf lahir dan batin ya sorry-sorry ulang deh ulang-ulang ini aku karun dulu biar bisa gini oke yuk hai aku menerolz ingin mengucapkan selamat hari raya idul fitri minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin di kata di kata yang sehingga kata sehingga